Hai Sobat Kutipan Fakta, kembali lagi bersama kami. 10 Fakta Menakjubkan Tentang Stasiun Luar Angkasa Internasional Kita semua tahu bahwa Stasiun Luar Angkasa Internasional, ISS, mengorbit planet kita. Beberapa orang mungkin tahu bahwa eksperimen sains penting dilakukan secara teratur di ISS, tetapi bagi sebagian besar, itu saja. Kami di sini untuk mengungkap keajaiban teknologi ini dengan beberapa fakta terbaik, jadi bersiaplah untuk pergi, ini akan menjadi perjalanan yang mengasihkan. 1. Stasiun Luar Angkasa Internasional dibangun antara tahun 1998 dan 2011. ISS tidak dibuat oleh satu negara, tetapi oleh kumpulan besar badan antariksa nasional. Beberapa modul diproduksi oleh Amerika Serikat dan lainnya oleh Rusia, Eropa, Jepang dan Kanada selama tahun 1990 dan awal 2000. Perakitan sebenarnya dimulai pada tahun 1998 ketika modul pertama, Zarya Buatan Rusia, diluncurkan pada roket Proton Rusia. Modul lainnya semuanya diangkut ke ISS oleh pesawat ulang-alik NASA. 2. Hanya dihuni pada tahun 2000. Awak pertama yang tinggal di ISS dikirim ke sana dengan pesawat ruang angkasa Soyuz TM-31 buatan Rusia sebagai bagian dari ekspedisi 1 pada November 2000. Awak tiga orang terdiri dari dua kosmonot Rusia, Yuri Gidenko dan Sergei K. Krikalev, dan seorang kosmonot Amerika, Bill Shepard, menjabat sebagai komandan misi. Ketiganya memiliki pengalaman yang luas di luar angkasa, dengan Krikalev menghabiskan satu tahun penuh di luar angkasa di stasiun luar angkasa Soviet Mir. 3. ISS terus berkembang. Pada tahun 2011, stasiun luar angkasa merakit lebih dari 150 komponen berbeda dan 14 modul bertekanan, dengan astronot bekerja lebih dari 1000 jam di luar angkasa, menghubungkan semua bagian. 5 modul lagi ditambahkan selama 11 tahun berikutnya, dengan lebih banyak lagi yang diselesaikan. 4. Astronot ISS harus melakukan latihan intensitas tinggi setiap hari. Lucunya, hidup di luar angkasa tidak baik untuk tubuh manusia. Salah satu faktor terbesar adalah hampir tidak adanya gravitasi, yang dapat menyebabkan tulang astronot kehilangan kepadatan dan otot-otot mereka perlahan-lahan rusak. Di sinilah olahraga berperan, karena dapat membantu mencegah masalah ini. 5. Awak ISS dapat melihat matahari terbit dan terbenam 16 kali dalam 24 jam. Hal ini terjadi karena ISS mengorbit bumi setiap 1,5 jam. Seperti yang bisa Anda bayangkan, ini benar-benar dapat mengacaukan jadwal tidur astronot. Karena hanya ada gaya berat mikro di ISS, para astronot tidak bisa begitu saja berbaring di tempat tidur. Sebagai gantinya, mereka tidur di kantong tidur yang menempel di dinding kompartemen kru, kompartemen kecil yang cukup besar untuk memuat seseorang di dalamnya. 6. Sebagian besar penelitian yang dilakukan di ISS berfokus pada kehidupan di luar angkasa. Ketika astronot tidak tidur, makan atau bersantai, mereka melakukan eksperimen sains mutakhir. Eksperimen termasuk mencoba menumbuhkan tanaman dalam gaya berat mikro, menguji kemampuan mikroorganisme untuk bertahan hidup di luar angkasa, mempelajari bagaimana ruang memengaruhi DNA, dan bahkan apakah kemampuan mereka untuk bereproduksi secara normal. Yang terakhir belum diuji pada manusia, tetapi beberapa tes pada hewan telah dilakukan, yang tampaknya tidak menguntungkan. 7. Beberapa eksperimen yang dilakukan di ISS telah mengamati bintang secara mendalam. Beberapa instrumen di ISS dirancang untuk mengintip ke luar angkasa untuk lebih memahami apa yang terjadi di sana. Satu instrumen, Nietzsche, mempelajari objek terpadat di alam semesta, bintang neutron. Spektrometer Magnetic Alpha, di sisi lain, digunakan untuk mencoba menangkap dan menganalisis sinar kosmik, yang merupakan beberapa komponen fundamental alam semesta. Ini, pada gilirannya, digunakan oleh fisikawan untuk mencoba mempelajari lebih lanjut tentang asal-usul alam semesta. 8. ISS mungkin adalah objek paling mahal yang pernah dibuat. Pada 2010, total biaya telah mencapai 150 miliar dolar, di mana Amerika Serikat menyumbang 58,7 miliar dolar, 12 miliar dolar dari Rusia, 5 miliar dolar dari Jepang dan Eropa, dan 2 miliar dolar dari Kanada. Uang yang tersisa digunakan untuk mengangkut suku cadang dan astronot ke dan dari ISS dengan pesawat ruang angkasa yang berbeda, yang tidak murah. 9. Waktu terlama yang dihabiskan astronot di ISS adalah 340 hari. Kosmonot Rusia Michael Kornienko dan astronot Amerika Scott Kelly adalah dua orang beruntung yang telah menghabiskan banyak waktu di ISS. Eksperimen yang paling menarik membutuhkan sedikit atau tanpa kerja sama sekali dari astronot, karena mereka mempelajari efek jangka panjang dari berada di luar angkasa. Para ilmuwan dapat membuat perbandingan yang tepat karena mereka dapat mempelajari Scott Kelly dan kembarannya yang lahir di bumi, Mark. 10. Dia tidak akan berada di luar angkasa selamanya Banyak modul ISS yang cukup tua karena teknologi yang digunakan telah banyak berkembang sejak dibuat. Ini berarti bahwa ISS secara teoritis dapat bertahan di luar angkasa lebih lama dari yang diharapkan, namun pada akhirnya akan menjadi tidak berguna. Keberadaan ISS di luar angkasa telah diperpanjang beberapa kali, tetapi sekarang telah berakhir. Pada Januari 2022, NASA mengumumkan rencana untuk mengorbit ISS pada Januari 2031 dan mendarat di bagian terpencil Pasifik Selatan. Semua hal baik harus berakhir, tetapi selalu menyedihkan ketika kita melihat ke langit malam dan tidak lagi melihat ISS kembali kepada kita. ISS akan selalu menjadi mercusuar harapan bagi kerja sama internasional yang damai dan bermanfaat. Kami berharap informasi ini menjadi inspirasi bagi semua orang mengenai Stasiun Luar Angkasa Internasional.